Musim haji tahun ini panas banget saudara, tau gak hari ini? Tepat pada tanggal 29 Mei, ini panasnya luar biasa saudara, panasnya mencapai 49 derajat celcius. Ini saya lagi berada di kota Mekah, itu tidak jauh dari Tower Zamzam, di depan itu Tower Zamzam ya. Bagi kalian yang belum pernah haji dan omrah, saya doakan ya, mudah-mudahan Allah memudahkan berangkat haji dan omrah segera. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Seperti inilah situasi dan kondisi bubara sholat jumat di Masjid Al-Haram. Masya Allah, coba perhatikan kepadatan para jemaah-jemaah haji yang saat ini bubara sholat jumat di Masjid Al-Haram dan perlu diingat oleh para jemaah dengan cuaca yang sangat panas di kota Suci Mekah. Ketika jemaah akan melaksanakan ibadah sholat, maka harus membawa payung, kacamata, dan tas sandal. Dan jangan lupa untuk selalu minum air yang banyak agar supaya tidak dehederasi. Wilayah Arab Saudi Tengah dilanda suhu panas yang cukup ekstrim. National Center for Meteorology, NMC, Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan musim-musim panas di negara gurun tersebut akan dimulai tanggal 1 Juni tahun 2024. Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024, akan menjadi hari pertama musim panas tahun ini di seluruh wilayah kerajaan, kata NMC dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Detikainet dari Saudi Gazette. Panas ekstrim ini akan terjadi bertepatan dengan musim haji. NMC kemudian menjajaki strategi baru untuk mengurangi panas ekstrim yang dialami para jemaah tersebut selama ibadah haji dengan menggunakan teknik modifikasi cuaca yang canggih. CEONMC Aiman Bulam mengungkapkan pendekatan inovatif ini dalam sebuah pertemuan tentang dampak iklim pada musim haji tahun ini. Suhu di tempat-tempat suci yang dikunjungi jemaah diperkirakan akan melonjak hingga sekitar 48 derajat Celcius, serta kelembapan rendah dan tutupan awan yang terbatas. Inisiatif ini bertujuan memanfaatkan teknik peningkatan curah hujan yang canggih untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi jutaan pesiarah. Penelitian melibatkan penyelidikan metode untuk mempengaruhi pola cuaca, termasuk penyemayan awan atau bentuk intervensi lain yang mendorong pembentukan awan atau curah hujan. Meskipun rincian strategi ini masih dipelajari, tujuannya adalah memanfaatkan fenomena meteorologi untuk memoderasi suhu dan memperbaiki kondisi jemaah. Inisiatif ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam penerapan praktis teknologi pengendalian iklim di wilayah tersebut. Dr. Gulam juga menyoroti perluasan layanan meteorologi di tempat-tempat suci, termasuk peningkatan kemampuan radar dan pencitraan satelit untuk memastikan bahwa perakiraan cuaca yang akurat. Terbaru, juru bicara NMC, Hussein Al-Kohtani mengatakan suhu akan meningkat di wilayah timur dan tengah, sementara tujuan resor musim panas kerajaan diperkirakan akan mengalami curah hujan yang lebih tinggi dari rata-rata selama musim panas. Selama beberapa pekan terakhir tercatat berbagai wilayah mengalami cuaca hujan dengan badai pasir. Sementara suhu di beberapa wilayah akan tembus 48 derajat Celcius. Keadaan ini akan ditambah dengan kelembapan rendah dan tutupan awan yang terbatas. Dia juga mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Dengan begitu memastikan keselamatan masyarakat dan para jamaah yang beraktifitas di luar ruangan selama musim panas. Tindakan dan prosedur pencegahan selama kondisi tersebut juga akan dilakukan. Otoritas akan memastikan tindakan dan prosedur diterapkan dengan baik selama suhu tinggi, ucapnya. Meskipun rincian strategi ini masih dipelajari, tujuannya adalah memanfaatkan fenomena meteorologi untuk memoderasi suhu dan memperbaiki kondisi jemah. Inisiatif ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam penerapan praktis teknologi pengendalian iklim di wilayah tersebut. Cuaca di Arab Saudi sangat panas. Saat ini, suhu pada siang hari mencapai 42-44 derajat Celcius. Karena itu, jamaah haji Indonesia yang tengah menjalani ibadah di Tanah Suci diimbau untuk terus menjaga kesehatan. Koordinator lapangan promosi kesehatan panitia penyelenggara ibadah haji, PPIH, Arab Saudi Aris Yudarian Shah memberikan tips agar jamaah haji bisa tetap bugar menghadapi cuaca panas di Tanah Suci. Ia mengimbau jamaah haji untuk beristirahat dengan cukup dan selalu membawa air di tas. Tipsnya simpel, cukup istirahat. Kami harapkan Bapak Ibu, jamaah haji, istirahat sebelum umrah wajib. Kedua, membawa air di tas. Sekarang sudah 42 derajat. Kemungkinan nanti sampai 44 derajat, ucap Aris. Saking panasnya cuaca di Arab Saudi, Aris mengingatkan bahwa keringat setiap orang akan seketika menjadi kering. Jamaah haji kemudian akan mengalami dehidrasi. Untuk mengantisipasi panasnya cuaca di Tanah Suci, Aris juga meminta jamaah haji untuk sedia payung sebagai upaya berlindung dari terik matahari. Selain itu, diperlukan pula sandal yang berbahan tebal agar tak terasa panas di kaki. Sebagai informasi, puncak haji tahun ini akan jatuh pada 9 Zulhijjah 1445 atau bertepatan dengan tanggal 15 Juni tahun 2024. Untuk menunggu waktu puncak haji yang masih lama itu, jamaah haji biasanya memanfaatkannya dengan berkunjung ke Masjidil Haram dan berbelanja di pasar-pasar dadakan yang ada di sekitarnya. Terima kasih telah menonton!